Bagi Anda, warga Jakarta dan Kabupaten Bekasi, hilir mudik tidak selalu dilakukan melalui kendaraan di jalur darat. Ada transportasi air yang menyusuri laut dan juga sungai Citarum. Durasi perjalanan pun lebih singkat dan biayanya lebih murah dibandingkan jalur darat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kalau melalui darat yang kita lihat biasanya hanya jalanan, motor, mobil, gedung-gedung dan rumah-rumah yang memosankan. Nah, melalui jalur laut ini kita bisa menikmati keindahan alam seperti burlan bakau di belakang saya ini. Transportasi laut ini juga menjadi transportasi pilihan warga Muara Gembong, baik yang berbelanja kebutuhan sehari-hari di Jakarta, mengantarkan logistik atau yang menjual hasil tangkapan nelayan Muara Gembong ke Jakarta. Saya kalau belanja misalkan baju lebaran atau kita butuh apa kan biasanya adanya di priyuk ya, di daerah jalan baru kita mau beli apa misalkan kayak gitu. Misalkan kebutuhan yang gak ada di kampung lah gitu ya, baru kita lewat sini atau ke rumah keluarga yang ada di Jakarta kita lewat sini itu lebih cepat, lebih ongkosnya juga murah gitu. Setelah menempuh perjalanan sekitar 1 jam dari dermaga Cilincing, akhirnya sampai juga di dermaga Muara Gembong. Jika dibandingkan dengan perjalanan darat menggunakan kendaraan roda 4, durasi perjalanan bisa mencapai 2 jam menurut peta di smartphone. Jika tiba di Muara Gembong pada pagi hari, kita bisa berbelanja hasil tambak segar seperti ikan mujair, ikan bandeng, cumi dan udang. Harganya tentu lebih murah dibandingkan yang dijual di Jakarta. Karena sebagian besar mata pencaharian warga Muara Gembong adalah petani tambak dan nelayan. Ikan mujair dijual Rp25.000 per kilogram, cumi Rp60.000 per kilogram dan udang ukuran besar Rp180.000 per kilogram. Monika Konado, Kurnia Junior One, Jakarta Terima kasih.